Intro Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Khususnya di bidang persawitan Baik sahabat tani, sahabat planter, seperti biasa Jangan lupa subscribe channel ini Dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan Kali ini kita akan membahas 4 hal atau 4 fungsi daripada borat Karena selama ini para netizen dan para subscriber Masih bingung apa sih manfaat daripada pupuk borat Yang taunya kekurangan daripada pupuk borat taunya Ya, difensi borat Tetapi manfaat campan detail itu apa sebetulnya untuk pupuk borat Baik sahabat tani, sahabat planter yang ada di Indonesia khususnya Jadi, salah satu pupuk borat itu adalah mengandung senyawa borat Biasanya sahabat tani, sahabat planter Yang kita tahu borat ini adalah bahan beracun Yang mana bisa dipakai sebagai bahan-bahan yang lain Yang tidak bisa dimanfaatkan untuk tanaman Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya Borat ini adalah Senyawa borat ini Banyak hal yang Bisa berfungsi terhadap tanaman Yang kedua Borat adalah Ataupun fungsi daripada borat adalah Membantu proses penyerbukan untuk bunga di tanaman kelapa sawit Ini perlu sahabat-sahabat tani perlu ketahui Bahwasannya Sedikit banyak para sahabat tani, sahabat planter mengetahui bahwasannya Pupuk borat ini berfungsi untuk membantu dalam hal penyerbukan tanaman kelapa sawit Ketika kita memberikan pupuk borat untuk tanaman kelapa sawit Dia secara otomatis dia akan membantu dalam hal penyerbukannya Penyerbukan ataupun memaksimalkan penyerbukan Makanya kalau sahabat tani, sahabat planter Kalau seumpama tanaman sawit kita mungkin penyerbukannya kurang Kemudian edubusnya kurang Selain daripada untuk dalam perlakuan Kita lakukan penyerbukan secara manual Mungkin bisa kita tambahkan lagi pupuk borat Supaya untuk merangsang Merangsang pertumbuhan bunga untuk tanaman kelapa sawit Itu yang kedua Yang ketiga Fungsi daripada pupuk borat adalah Meningkatkan produktivitas buah Itu secara otomatis Karena dalam arti dia bisa merangsang pertumbuhan bunga maupun penyerbukan Maka produktivitas tanaman kita akan bertambah tentunya Tapi ingat sahabat tani, sahabat planter Bahwasannya pupuk borat ini adalah pupuk mikro Pupuk mikro adalah kandungan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk tanaman Jadi ketika kita melakukan pemberian Tanaman Kita belikan pupuk kebutuhan pupuk mikro Ini adalah kebutuhan dalam jumlah sedikit untuk tanaman Artinya Kalau kita sudah fatal Mungkin sudah kita lakukan pemupukan KCL Kemudian pupuk-pupuk dan lain-lain Masih kita mengalami kekurangan buahnya Maka kita akan bisa kita tambahkan pupuk borat sebagai perangsang daripada peningkatan produktivitas tanaman kita Seperti itu Kemudian terakhir Yang keempat Fungsi borat yang keempat adalah Membantu menguraikan organisme di dalam tanah Membantu mengurai bahan-bahan organik ke dalam tanah Artinya membantu pertumbuhan mikroorganisme ke dalam tanah Jadi Secara logika Pupuk yang membantu pertumbuhan atau membantu mengurai bahan organik Sehingga menjadikan pupuk, sehingga menjadikan unsur hara ke dalam tanah Maka pupuk borat ini sangat-sangat berpotensi meningkatkan produksi buah Dengan kita membantu mikroorganisme untuk mengurai bahan-bahan organik Sehingga menjadi pupuk tentunya Baik itu memunculkan pupuk nitrogen, pospor, kalium Jadi para sahabat tani, sahabat planter Jarang diketahui para sahabat tani Tentang pupuk mikro ini Yang tahunya defensi saja Memang sahabat tani, sahabat planter Ketika kita kekurangan pupuk borat ini Maka yang terjadi untuk tanaman kita adalah Pasti daunnya bergerigi Dan semacam membentuk tombak Nah, disini kita harus kita tangani Dan disini harus kita terlahah Bagaimana kita melakukan pemupukannya Untuk tanaman kelas sawit khususnya untuk borat Biasanya sahabat tani, sahabat planter Pemberian pupuk borat ini diberikan pada saat kita Baik itu di umur TBM maupun umur TM Setahun cukup dilakukan satu kali Setahun cukup dilakukan satu kali Itu rekomendasinya Jadi untuk pemakaiannya sekarang Bagaimana kita pemakaian untuk pemupuk borat Untuk tanaman kelas sawit Kita tahu pupuk mikro adalah Pupuk borat adalah pupuk mikro Pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit Hati-hati sahabat tani, sahabat planter Jangan kita melakukan pemupukan lebih daripada Dosis yang anjuran daripada pupuk borat ini Pupuk borat ketika masa TBM Ketika masa TBM Ini kita pelakuannya adalah 100 Tidak boleh daripada 100 Ketika lebih daripada menuju ke TM adalah 150 gram per pokok Bukan kilo ya Gram per pokok Kemudian Pemberiannya terhadap tanaman Ini tidak jauh-jauh sahabat tani, sahabat planter Berbeda dengan Pupuk-pupuk makro yang lainnya yang telah kita paparkan Jadi kurang lebih maksimal dari Pokok kita adalah kurang lebih 50 cm Paling jauh Paling jauh 50 cm Artinya kalau lebih dekat lebih bagus Karena penyerapannya dia sedikit Penyerapannya sedikit Maka yang dibutuhkan seperti itu Ini sahabat tani, sahabat planter Banyak sering dikatakan para netizen bahwasannya Berapa sih 100 gram itu untuk tanaman kelas sapai Biasanya sahabat tani, sahabat planter Yang tahunya dia pakai sendok ya Jadi sahabat tani, sahabat planter Upayakan kalibrasi terlebih dahulu Berapa satu sendok itu gitu Sebelum kita melakukan pemupukannya Karena pemupuk mikro ini kebutuhannya dalam jumlah sedikit Ketika kita melakukan pemberiannya banyak Maka akan berakibat fatal terhadap tanaman yang kita berikan Efeknya terlalu sudah luar biasa Terlalu over itu Tanaman tidak bagus ya Sahabat-sahabat tani, sahabat planter Bukan berarti kita semakin banyak kita melakukan pemupukan Maka semakin banyak tanaman itu semakin bagus Bukan Tergantung dosis dan rekomendasi yang diberikan oleh Literatur-literatur yang ada Seperti itu Baik sahabat tani, sahabat planter Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat Bagi sahabat tani, sahabat planter Khususnya di Indonesia Semangat pagi, salam planter Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati